Festival Rappai Aceh tahun 2024 diselenggarakan sebagai upaya, pemajuan, dan pelestarian kebudayaan Aceh yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya Aceh, serta juga memperkaya keberagaman kesenian Aceh, khususnya kesenian Rappai. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamza, dalam sambutannya membuka Festival Rappai Aceh tahun 2024 di lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, di lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Jumat 19 Juli 2024. Untuk diketahui bersama Festival Rappai Aceh tahun 2024 ini, secara khusus akan diperlombakan tarian Rappai Geleng, sebagaimana diketahui juga bahwa Rappai Geleng merupakan suatu tarian yang bermula dari kegiatan agama Islam, yaitu Dala'il Khairat, yang dilaksanakan di tempat pengajian, yang kemudian bertransformasi menjadi Ratip Geleng, yang kemudian juga beralih lagi dalam wujud Tari Rappai Geleng. Gubernur menjelaskan tarian Rappai Geleng ini mengandung nilai-nilai seperti nilai tradisi, nilai budaya, nilai keindahan, dan nilai kekompakan, sehingga Tari Rappai Geleng menjadi salah satu setari tradisional dalam masyarakat Aceh yang cukup populer di kalangan masyarakat Aceh saat ini. Selain itu sambung Gubernur, festival ini juga bertujuan sebagai salah satu wadah bagi pelaku seni dan juga seniman untuk mengapresiasi bakat dan juga kemampuan seni dalam bentuk perlombaan, serta sebagai ruang untuk edukasi kesenian Aceh melalui tarian Rappai sehingga kelak anak-anak muda Aceh dapat terus melestarikan kesenian Rappai dan juga mempromosikannya ke tingkat nasional maupun internasional. selamat menikmati